bismillahirrahmanirrahim mari kita buka lagi kajian pada malam hari ini dengan baca nafas tasmiah bersama-sama bismillahirrahmanirrahim yang masih agak slow depannya bisa agak yang di atas maupun yang di bawah foto bismillahirrahmanirrahim warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillahirrahmanirrahim mabarakatuh kita sambung lagi pembahasan kita mengenai romantisme rasul sallallahu sallam kepada istri-istrinya tadi pertama sudah kita bahas sedikit kisah bagaimana rasul sallallahu sallallahu sallam punya panggilan kesayangan kepada istrinya Kemudian lagi Rasul SAW Tidak ada perasaan Maaf ya, jijik-jijik kepada istrinya itu Tidak ada, seperti contohnya Gelas ini tadi itu ya, Rasul meminum dari bekas Bibirnya Aisyah Tidak harus, kadang-kadang ada Suami yang gak mau minum bekas istrinya Tapi kalau dia habis minum Aistrinya minum, punya dia si suami Tapi suaminya suruh gantian, gak mau Nah tidak boleh begitu ya Tapi tolong sunah ini jangan disalah terapkan Bekas minum istri Atau mungkin sendok istri Boleh itu, atau piringnya istri itu boleh Jangan istrinya Jangan yang lain, apa sih ya, jangan saya salah menerapkan Misalnya contohnya, istrinya itu Pulang dari pergian gitu ya, pulang Tahu-tahu dasarnya dicopot, nah dipakai lah Dasarnya sama suaminya, ini Soplak namanya ini ya Salah menerapkan itu Ya beda, ya itu beda Kalau itu gak boleh ya, bukan itu Kemudian tadi sudah kita contohkan Bagaimana Rasul mengajak Aisyah untuk lomba lari Dan sebagainya Bagaimana Rasulullah meredah marahnya Kepada istri-istrinya Sudah kita bahas Selanjutnya juga ada contoh Kisah Nabi S.A.W. itu romantis Kisah Nabi S.A.W. itu romantis kepada istrinya Yaitu mandi bersama Ini dirialkan oleh Aisyah Mutafakun Aleyh Rasul S.A.W. mandi bersama dengan istrinya Dalam satu bejana Maksudnya bukan nyemplung Satu bejana itu Maksudnya bejana itu Untuk mandi Artinya Rasul gak D.O.D Weh kain Misalnya gitu ya Weh cedeng aja aku singiki Atau ember dua Atau bak dua Weh singk aja aku singiki Jangan ngambil punya aku lu ya Gitu tidak Rasul itu satu begitu Sampai Aisyah menceritakan itu Kami pun bergantian Gayungnya Bergantian Jadi habis Rasul pake Aisyah pake Kadang-kadang mereka rebutan gayung Perang-perangan Ting 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 Oh gitu kan ya Kira-kira bayangannya itu Kayak Master Sifu Sama pau rebutan bakso itu Nah gitu ya Ting 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 Nah ini rebutan Ini korban nonton kartun Begini ya Nah itu rebutan dia Tapi Rasul itu rebutannya Mesra gitu di kamar mandi Dan tidak berucap Tidak berkata-kata Karena di dalam kamar mandi Mereka gak boleh ya Di dalam kamar mandi Tidak boleh berucap-ucap Atau berkata-kata Sambil senyum-senyum aja Atau bagaimana lah gitu ya Nah ini mesranya Rasul Salam Sebagian suami-suami Maaf ya Jangan kapok Ustaz kapok Aku Ustaz Aku sebaru ngerupu jugu Lah ngopo Bahkan hadisnya mbengi Pak Ustaz Malam itu ya Ya subuh lah gitu ya Jam tigaan itu Kita mandi bareng Ustaz Munyunah Nabi Tentu kita kan karena dingin Pakai air hangat Wapanya ini cinta Kibu jugu Ustaz Kapok aku gitu Kayaknya kan istri juga Harus pangertan gitu ya Dihabiskan gimana Istrinya kedinginan Banyak sabunnya Pas mau pakai Air hangatnya Habis lagi Ini jelas kapok Kalau begitu ya Nah di dalam hal ini Harus berlaku adil Ya Ya mesra lah Bapaknya gitu ya Kalau Ustaz Fawzil azim itu kan Makan satu piring Di saat awal pernikahan dulu Ngalami masa-masa Pailip Tinggal sisa satu suap Masing-masing merasa Tidak tega untuk mengambilnya Maka Ustaz Fawzil itu mau makan Yang satu suap itu Terakhir itu Makan sepiring berdua Mau ngambil yang satu suap Nggak ah Biar istriku Istrinya juga Nggak-ngambil Nggak ah Mas aja Nggak kamu aja Kamu aja Artinya apa Mereka itu betapa Betapa apa ya Mendahulukan pasangannya Ingin pasangannya itu bahagia Jadi jangan Alhamdulillah Bukan begitu Bukan begitu Kamu aja lah Kamu aja Kamu aja Terus ini bagian siapa Sudah kita bagi lagi ya Berdua Masya Allah Akhirnya bentuk romantisnya Sisa yang sesuap tadi Dia ambil setengahnya Disuapkan ke istrinya Kemudian Istrinya menyuapkan ke Suaminya Masya Allah Kelolotan Matilah dia Makanya harus tahu Teknik bagaimana Cara nyuapinnya Nggak apa-apa Matinya mati syahid Insya Allah ya Dalam kondisi kebaikan kok Mesra suami istri Ini dari rumah tangga Jadi Hal yang demikian pun Diperhatikan Ya Sekali pernah merasakan Suap-suapan Jangan suami istri romantisnya Pas nikah aja Jadi pas nikah Di apa Kursi manten kan Begitu ya Ada ritual Saling suap-suapan Setelah itu Nggak ada lagi suap-suapan Hilang romantisnya Karena apa Karena nggak ada yang mutu Kan gitu kan Itu romantisnya Karena ada yang motret Kan gitu Makanya dia romantis Nah jangan demikian Kita romantis itu Ada yang menyaksikan Tidak menyaksikan Justru ketika Tidak ada yang menyaksikan Dia jauh lebih romantis Ya Dan romantis Tidak harus Ditampakkan Di media Sosial Kadang-kadang orang ini Keliatannya Nggak begitu romantis Karena memang dia Nggak show up kok Tapi di dalamnya Uh Masya Allah Tetap nggak romantis Di dalamnya Lebih romantis lagi Ya hanya di depan orang saja Dia jagalah Izahnya Ya romantisnya Yang sederhana Sedenggan-sedenggan Kayak Rasul Salam tadi lah Kira-kira Makanya tadi Contohnya misalnya Makan tadi Rasul pun mengambil Jarinya istrinya Kemudian di Dicucup oleh Nabi ya Dijilati itu Itu di rumah Nggak di warung Gitu ya Di warung Dicucup oleh Nabi ya Gitu kan ya Atau ngambil istrinya di warung Kan tukang warungnya Gila Masya Allah Ustadz Gitu yang gerakas Jangan ya Itu dilakukannya Tidak di tempat umum Ada batasan-batasan Romantis di tempat umum Ada yang tidak Contohnya yang menggandeng Tangan istri di tempat umum Tidak ada masalah Itu diperbolehkan Dan ini kebaikan Biar istrinya pede Kadang-kadang ada istri itu Yang minder Karena merasa Wajahnya tampak Lebih tua dari suaminya Karena dia minder Aja gitu ya Tau-taunya Mas Ternyata istrinya hilang Istrinya juga Nggak pede kan Nah disinilah Perlunya suami Membangkitkan Semangat istrinya Untuk pede bersama dia Jalan bersama dia Gandeng tangannya Jalan bareng Awas Jangan salah Tangan orang ya Tangan istrinya digandeng Kemudian aja jalan Gitu kan Pede Sehingga istrinya Yang tadinya minder Menikah dengan suaminya itu Jadi pede lagi Nah karena dia pede Bahagia Nom lagi dia Insya Allah Suaminya gantian Menua dia Seimbang nanti akhirnya Sama kelihatannya Sebaya Gitu Ini pentingnya Kemudian Contoh lagi Rasulullah S.A.W. itu Memanjakan Istri-istrinya Masya Allah Ini kisah yang sangat Menarik sekali ya Kisah bagaimana Rasul Memanjakan Istrinya Contohnya Yaitu ketika Rasul S.A.W. Di Khaybar Rasul S.A.W. itu Ketika lagi Kondisi dalam duduk Kemudian termenung Tentang kondisi Di Khaybar Ingin menaklukkan Benteng gitu Rasul Dapatlah wahyu Rasul Merasa tenang Dengan itu Eh gak lama Kemudian dapat kabar Ini setelah selesai urusan Dapat kabar Bahwa sahabat Nabi Suaminya Sofiya Binti Hu Ini Suaminya meninggal dunia Dalam jihad Maka Rasul S.A.W. ketika Waktu itu juga Eh sudah lah kita nikahi Rasul itu ingin menolong Si Sofiya Maka Rasul Menikahi Sofiya Bayangkan Sudah bisa bayangkan ya Saya bersahabat Misalnya dengan Lukman Bersahabat misalnya dengan Lukman Anggaplah Lukman ini Mas Lukman ini Sudah menikah Anggap saja ya Saya gak tau kapan Tapi anggap saja Dia sudah menikah Bayangkan Saya ngajak dia Jihad bareng Ngajak jalan bareng Kemudian Dia meninggal dunia Misalnya Dalam perjalanan Saya lawatan dakwah sama dia Beliau ini ketabrak Misalnya gitu ya Ketabrak Meninggal dia Padahal saya itu Akrab sekali sama Lukman Akrab juga dengan istrinya Apa juga perasaan Sahabat terhadap sahabatnya Gitu kira-kira perasaan Rasul Dengan para sahabatnya Sedih kan Padahal dengan istrinya Juga dekat Dengan keluarganya dekat Maka Rasul pasti adalah Orang pertama yang ingin menolong Jadi Rasul begitu Maka Mas Lukman ini Karena meninggal dunia tadi Maka saya Ada perasaan Ya Allah saya kasihan ini Sahabat saya Ya Allah saya ingin bertanggung jawab Apalagi anaknya banyak Lima Misalnya gitu ya Ya Allah kasihan kecil-kecil Ya Allah Maka tergeraklah hati sahabat ini Untuk menikahi Istrinya Walau awalnya Tidak ada rasa cinta Biasa-biasa saja Rasul tidak ada perasaan cinta Tapi karena perasaan Yang ingin menolong itulah Akhirnya oleh Allah Ditumbuhkan rahmat Cinta Sehingga Rasul mencintai istri Istrinya Walau Rasul tidak bisa berlaku Adil dalam perkara Cinta Itu Nabi SAW Rasul Allah SWT Berfirman tentang Ini dalam surat An-Nisa itu Bahwa Kalau kamu menikah lagi Ya Tetap kamu tidak akan bisa berlaku adil Ya maksudnya Adil disini artinya Dalam kondisi Perasaan itu tidak bisa berlaku adil Ya tapi Kalau dalam hal harta Ya kita harus berusaha Adil Kalau perasaan tentu enggak Susah Kalau masalah perasaan itu susah Tapi kalau perkara harta Insya Allah kita bisa berlaku Adil Misalnya Rasul menolong Sofiyah Menikahi Sofiyah Perjalanan menuju ke Madinah Coba bayangkan Setelah menikah Rasul menyiapkan diuntahnya itu Kan bisa ditunggangi dua Bagian belakangnya itu Oleh Rasul Rasul SAW itu Dibangunkan Seperti kelambu gitu ya Tempat untuk istrinya Sofiyah di belakang Rasul kan di depan Sofiyah di belakang Seperti apa ya Kayak tenda gitu ya Buatkan tenda atas itu kecil gitu ya Kayak semacam tandu gitu Di atas Rasul sendiri yang ingatkan Spesial untuk istrinya Disiapkan kelambunya Tempat duduknya itu Dikasih kain-kain Sampai Kata para sahabat Meriwarkan itu Sampai tempat duduk Sofiyah Begitu empuknya di atas Dan setelah itu Insya Allah ini saya kasih gambaran ya Rasul SAW itu Memerintahkan Sofiyah Untuk naik ke untah Untah itu tinggi Maka Rasulullah Duduk disebelahnya untah Dengan begini Ya Sofiyah Ya Sofiyah Naiklah ke untah Ini Injaklah Maka Sofiyah naik ke untah Menginjak kakinya Rasulullah Menjadikan kakinya Pahaya ini sebagai Pijakan Sebagai tangga Inilah romantisnya Rasul SAW Ya Sofiyah Naiklah Kemudian pegang tangannya begini Pegang tangannya Masya Allah ini romantis sekali ya Pegang tangannya Kemudian menginjak Naiklah dia Nah kalau suami sayang Suami-suami sekarang ya Kalau dikasih begini Yang diinjak apa? Kepalanya Yang diinjak tetap kakinya ya Nah diinjak kakinya Kemudian naiklah Sofiyah Dan untuk kondisi kita sekarang Tentunya karena gak ada untah Sekarang ini misalnya Kendaraannya kita motor Atau kendaraannya mobil Kita bukakan itu pintu Mobilnya kita bukakan Silahkan deh masuk Pas dia masuk Seh aku tak melibu seh Jangan gitu Tetap kita bukakan Masuk dulu Tuan Putri Sambil kita bilang begitu Silahkan nyonya Silahkan sisa Istrinya Kadang-kadang dipanggil sisa Apa? Cuma untuk candaan-candaan saja Oke kan? Siap kan? Kata istrinya Gitu-gitu Selain aja gitu Karena emang suaminya Bebisnis online juga Kebetulan Mereka itu Masya Allah ya Dalam siap kesempatan Dan saat itu bisa jadi hiburan Bisa jadi canda Istrinya masuk Dan Rasul itu tidak suka Kongkon-kongkonan Ya Kongkon-kong itu diting-diting Istrinya kon gini Tidak begitu suka Rasul Rasul biasanya Melakukan Biasanya mengerjakan sendiri Sehingga ketika sahabat Nabi SAW Seperti urwah Bertanya kepada Aisyah Ya Aisyah Apa? Atau bagaimana Akhlak Rasul ketika Di rumah bersama Kata Aisyah Sesungguhnya Rasulullah itu Ketika bersamaku Seperti laki-laki Seperti kalian Wahai para laki-laki Memperlakukan istrinya Mereka Menyambung sendalnya sendiri Yang putus Menjahit bajunya Kemudian ya Sebagian lagi mengatakan Dia Rasulullah Mengangkat ember Atau ngambil air Kerja Untuk istrinya Ya Jadi tidak ada rasa Perasaan Gengsi lah Oh Lanang kok jahit Cemen Gak ada perasaan begitu Laki-laki Dia jahit di rumah Mungkin dia apa-apa Untuk dirinya sendiri Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Dan Rasul pun seperti itu Kenapa? Meringankan beban istrinya Dan istri itu melihat Suaminya begitu kan senang gitu Suaminya jahit sendiri Masya Allah Mas Deku jahit ke sisahan mas Masya Allah Istri koplak Gini Bukannya segera ngambil Malah Ngasih beban Itulah dia Dalam pernikahan Suami istri Pentingnya Rasul begitu Dan Rasul itu adalah Orang yang kata Aisyah itu Orang yang sangat sibuk Membantu istrinya Jadi senang Rasul itu senang Bantu istrinya Nah kalau kita Misalnya di rumah Kira-kira gambarannya Istri lagi masak Atau lagi apa Gitu ya Ya kita bantulah Dek aku yang Kok ini arah sholat-sholat di sini Atau dia Umadimadilah Tak lanjutkan gorengnya Maka suami yang goreng Gantian Ya Atau misalnya Kerja apa Dibantulah Dia misalkan bagian Motongi Atau ngeracang Berambang-berambang Gitu ya misalkan Bagian suaminya Jadi bagi-bagi tugas Suami itu ikut bantu Masak Bareng Dan jadikan itu Keromantisan yang Bukan hanya pas mantan Awal loh ya Ini saya sering sampaikan Bahkan ketika dia Sudah menikah pun lama Jadikan ini kebiasaan Tetap begitu Dia lagi masak Tau-tau dari belakang Sikap Pakai sendok Jangan bergerak Wah Pakai sendok ya Jangan pakai pisau Beneran Gak boleh Kayaknya Bener matilah Dia nanti Jangan Pakai sendok Jangan bergerak Mas gila Aku mau bergerak Kata dia Baper banget Baper Habis Mohon maaf ya Jomblo-jomblo Jika saya melukai hati kalian Sekian kalinya Saya minta maaf Baik Berikutnya lagi Rasul Sallallahu alaihi wasallam Memperhatikan Apa kecintaan istrinya Aisyah Kebetulan sangat Menyukai kalung Kalung itu Murah sekali ya Cuman Dulu sahabat itu Cuman apa ya Ada yang mengatakan itu Cuman 12 Dirham lah Bukan dinar ya Dirham Cuman 12 dirham Murah sekali Dalam perjalanan lawatan itu Ketika Rasulullah sallallahu alaihi Sedang memerangi Atau akan berangkat Memerangi Bani Orang-orang Yahudi Waktu itu Yang memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu Di perjalanan itulah Dalam kondisi capek Jauh Aisyah Jatuh kalungnya itu Sampai terjadi Kasus yang begitu Menyedihkan ya Waktu itu ya Kisah Dengan Sofwan itu Dan sebagainya Dan seterusnya Dan seterusnya Nah Saya tidak cerita panjang lebarnya Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu Sampai memperhatikan Supaya Sahabat-sahabatnya Ayo berhenti kita cari-cari dulu Kalungnya kita cari-cari-cari Gak ketemu ya sudah Tapi berusaha untuk mencari dulu Memperhatikan kalungnya Aisyah Masya Allah Sampai sepertinya Padahal harganya murah Tetapi karena disukai oleh Aisyah Disukai oleh Aisyah Saya tidak tahu Kalung itu kalung emas Atau bukan Waktu itu Dalam riwayat itu Tapi karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu Memperhatikan apa yang disayangi istrinya Disukai istrinya Dijaga Padahal sahabat-sahabat namanya itu Jengkel waktu itu dengan Aisyah Lah gini aja dicari Padahal kalung murah Udah lewat aja Nanti juga beli lagi Bisa Sahabat maunya begitu Tapi Rasul Gak usah Kita bantu carikan Masya Allah Nah itu Yang menjadi Apa ya Salah satu keromantisan Rasul itu Kepada istrinya Sampai memperhatikan Hal perkara-perkara Sepilih Apa yang disukai istrinya pun Rasul selalu berusaha Untuk menjaganya Sampai Jangan sampai Untuk diabaikan gitu saja Jadi jangan sampai Jadi suami yang selalu Inginnya diperhatikan Suami juga yang memperhatikan Kebutuhan istri Keinginan istri Apa yang disayang istri Disukai istri Itu diperhatikan juga Dan tentunya Saya dalam hal ini pun Masih terus belajar ya Walaupun saya nikah sudah Sembilanan tahun Tapi Alhamdulillah Saya masih terus belajar Romantis kepada istri Terus saya pupuk Saya sendiri begitu Sampai sekarang Masih terus saya pupuk Saya pupuk Dan saya gak bosan Berusaha untuk Apa ya Berusaha terus romantis Sama istri saya Kenapa Ya saya maaf ya Romantis sama istri itu Jangan ada tendensi Ada tendensi masing-masing Apa macem-macem Jangan sampai Dalam arti misalnya Romantis karena mau nikah lagi Itu jangan Romantis itu ya Forever gitu ya Tulus aja sama dia Ada waktunya nanti dia akan Mengizinkan kok Gitu saja Romantis itu terus-terus aja Romantis itu terus aja Jangan sampai Hal yang dimikian ini Jadi apa Jangan aja Romantis itu Kebahagiaan gitu Betapa meruginya Orang yang menikah Setelah di pernikahan Di perjalanannya itu Mereka bercerai Gara-gara kehilangan cinta Kehilangan cinta Apa sebab kehilangan cintanya Karena cintanya gak dipupuk-pupuk Sehingga sampai sekarang Sulit merasakan Apa ya Bahagianya nikah ustad Laginya mana Tiap hari cek-cok Terus ribu Terus bingung Apa romantisnya menikah Apa indahnya menikah Masya Allah Ini jangan sampai begitu Kita lanjut lagi tadi ya Bagaimana tadi Rasul SAW Kita dikisahkan Cerita tadi Pintas ya Saya sampaikan tentang Bagaimana cemburunya Aisyah Ketika tadi Namplek Namplek makanan tadi ya Jatuh Cuba perhatikan ya Ketika Mangkok itu jatuh Rasul itu tidak marah Dengan itu Sehingga Ibn Hajar As-Qolani Rahimahullah Beliau katakan Cemburunya istri itu Adalah bagian dari Uzur yang Tidak boleh menjadi Sebab kita marah Uzur yang harus Dimaafkan Ingat ya Cemburunya istri Cemburunya istri Kata Ibn Hajar Ada salah satu Uzur Seorang suami Tidak boleh memarahi dia Kalau istri cemburu Sabar Tidak boleh memarahi Ini ada sesuatu Yang harus dimaklumi Ini menurut pendapat Ibn Hajar Sehingga Abu Ya'ala Mengatakan Diriwatkan dari Aisyah sendiri Mengatakan Aisyah mengatakan Orang Seorang wanita Yang cemburu itu Tidak bisa membedakan Sebuah lembah Mana bawahnya Mana atasnya Itu kata Aisyah Makanya kalau wanita Lagi cemburu Biarin aja Ngomong apa aja Ngomong Karena dia lagi Lagi apa ya Lagi konslet lah Gitu ya Maaf-maaf ya Perempuan itu Kalau lagi cemburu Agak konslet Biarin aja Ngomong apa Biarin aja dikit Konsletnya itu Wajar Namanya perempuan cemburu Lagi-lagi Tidak boleh marah Biarkan saja Nanti juga Kalau konslet kan Didandani sendiri Baru dia sadar Maaf ya mas Tadi aku berlebihan Gak apa-apa deh Sudah aku maafkan Masya Allah Sebelum kamu minta maaf Sudah aku maafkan kok Cuman tolong Jangan diulangin lagi ya Jadi Kondisinya itu Tidak menjadikan masalah Ketika Aisyah marah pun Cemburu pun Rasul tidak pernah memarahi Karena cemburu itu adalah Fitrah Bahkan Diancam oleh Rasul Salam Orang yang Dayut Tidak punya rasa cemburu Tidak akan masuk Surga Tidak akan masuk surga Orang yang gak punya rasa Cemburu Contohnya apa Istrinya dicolek-colek Dibiarin Digoda-goda Biarin Istrinya di media sosial Wajahnya Wajahnya Tampangnya ditampak-tampakkan Menor disitu Suaminya biasa aja Gak ada rasa cemburu Nah ini Dayut termasuk Atau seorang istri yang Ya sampai mungkin dia Chatting-chattingan Sama ikhwan Laki-laki-laki Suaminya tau Dibiarin aja lah Percaya aja lah Gitu Yang parahnya lagi Seorang istri Dengan pakaian yang Mohon maaf ya Ini kita laki-laki nih Suatu saat akan merasakan Bagaimana Ketika kita melihat Sedikit saja Sedikit saja Bagian pinggul istrinya Ngecap Seorang laki-laki beriman Akan merasa cemburu Ya Allah Masya Allah Pinggul istrinya kelihatan nih Kenapa jilbabnya agak naik Cemburu dia Cemburu dia Apa yang dilakukan oleh suaminya Belikan hijab yang besar Dek Pakai ini aduh Pakai ini deh Aduh mas Aku belum siap mas Kalau kamu belum siap Kamu jangan keluar rumah Karena Pinggulmu mesti kelihatan Mohon maaf Aku merasa risih deh Mas cemburu Cemburu banget Pahamilah perasaan mas Masya Allah Akhirnya istrinya Mikir-mikir juga Ya Allah Suamiku tuh sabar Cemburu aja Dia gak marah Padahal kalau istrinya cemburu Dia marah-marah Mas Kedilan istrinya Istrinya sudah siap Mas Aku siap pake hijab gede Waduh Pas gak ada duit sih Pas gak ada duit Ini sekarang Jangan khawatir mas Gimana caranya Pinjem sarungmu Sarungnya kayak ninja Itu dibuat Masya Allah ya Banyak cara lah Artinya kecemburan tuh Sampai disitu ya Keliatan pelapa Atau keliatan kakinya Jempolnya tidak berkaos kaki Dilihat laki-laki lain Ada perasaan cemburu Laki-laki dia cemburu disitu Kenapa Tidak ingin auratnya Istrinya terlihat sedikit Saja pada laki-laki Nah ini barunya Laki-laki yang baik Itu begini Tapi jangan marah Tugas kita Menjadikan Ladang pahala Melihat kekurangan istri Wah ini kesempatan itu apa Ngingatkan dia Nasihati dia Kenapa Berubahnya dia Pahalanya mengalir ke kita Sebagai laki Laki yang menjadi Jalan kebaikan Mendala alal khair Kan kita menjadi Jalan kebaikan Baginya adalah Pahala yang sama Ketika orang itu Beramal Nah ini penting Buat kita semuanya Jadi Kekurangan istri itu adalah Jalan untuk kita Mendapatkan Sodak Atau pahala Jariyah Nah Rasul Ada riwayat lain juga Contoh romantis Apa Rasul Ngajak istrinya Sekali-kali keluar Jalan makan Bahkan Rasul Itu pernah didatangi Seorang sahabat Ini hadis dari Anas bin Malik Hadis riwayat Imam Muslim Rasul itu punya Tetangga orang Persia Pintar sekali Masak gulai Ini tetangganya Rasul Orang Persia Pintar sekali Masak gulai Datang dia ke rumah Rasul Ya Rasulullah Saya pengen Ngajak undangmu ke rumah Apa Saya masak gulai Rasul Enak banget Rasul bilang gini Ini diajak gak nih Maksudnya siapa Aisyah Karena waktu itu di rumah Aisyah Ini diajak gak nih Aisyah Jangan ya Rasul Kita aja Apa kata Rasul Kalau gitu saya gak mau Pulang dia Mikir lagi Ah tak cobalah Lobby lagi lah Datang lagi yang kedua Ya Rasul Ayo makan gulai Jangan ya Rasul Kita aja Kalau gitu saya gak Masya Allah Kan suami kan begitu ya Gulai itu mau enaknya Kayak apa Tapi kalau gak ada istrinya Hilang Hambar itu Suami yang soleh kan begitu Ketika dia makan Kalau gak ada istrinya itu Rasanya kan sedih Masak saya enak Istri saya di rumah Sukhumacan misalnya gitu ya Sedih Sini makannya gulai Sedih dia Sedih dia Sedih Yang ketiga kali Orang versi datang lagi nih Ya Rasulullah Ayo makan gulai Serius saya ngajak Apa kata Nabi Ya ajak gak dia Oke Rasul Ajak-ajak Oke kalau gitu saya ikut Sekarang Maka dipanggilnya Aisha Iya kan Kemudian mereka sama playanya Berangkat ke rumah tetangganya Tadi makan gulai Sama-sama Bareng-bareng Begitulah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Begitulah yang dilakukan juga sama Ustaz Felix Siau Salah satu murid saya yang sukses itu Saya murid dia kali ya Ustaz Felix Siau itu kan ada undangan ke Amerika Dia cerita nih sama saya langsung ya Di Youtube itu ceritanya Ustaz Felix cerita Ketika dia ke Amerika Ya cerama di Amerika Waktu itu ditawarin Ustaz Ayo kita Kita aja jalan-jalan nih Disini ada Niagara Disini ada ini Ada ini Ada ini Ada patung Segala macem gitu ya Ayo Ustaz Saya ajakin Mau gak? Enggak ah Saya gak suka kemana-mana Di rumah aja deh Disini aja deh Kalau ada komunitas Saya datang tuh kesana Kalau ada masjidnya Saya mau ke masjidnya Atau saya baca-baca aja Disinilah Di hotel Saya gak minat keluar Kenapa Ustaz? Gak ada istri Masya Allah Indahnya Niagara Kalau gak ada istri Ah Biasa aja Kalau suami Jangan sampai kita Wah kesempatan ya Kalau ada Ada tawaran Makan enak atau apa Wah mumpung gak ada istri Tak puas-puasin Jangan sampai kita mikir begitu Tidak Justru istri terus diajak Kenapa? Supaya kita merasakan Kebahagiaannya bersama istri Disitulah apa ya Istri tuh merasa Ya Allah Aku tuh kok diperhatikan sekali ya Bahagianya istri itu Ketika suaminya itu Dapat kebahagiaan Ajak-ajak tadi Begitulah Ustaz Felix pun sama begitu Dan dia memahami betul Tentang makna cinta Dalam rumah tangga Dia makna paham sekali Sebagaimana Rasul pun begitu Dalam cintanya kepada istrinya Maka kenikmatan yang ditawarkan Tidak menarik Kalau istrinya tidak ikut makan Ini contohnya ya Kemudian lagi Rasul Sallallahu Sallam itu Pernah ketika Aisyah Sedang kondisinya Haid Selagi tiduran Ini romantisnya Rasulullah Dibangunkan Aisyah Bangun tuh Bangun 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 lah Aisyah Duduk dia kan Kalau orang tidur kan Duduk dulu sebentar Rasul langsung gantian tuh Merebahkan kepalanya Di pangkuan Aisyah Lalu Rasul Muroja'ah Hafalan gitu ya Muroja'ah Masya Allah Dan Aisyah merasakan Apa ya Disitu merasakan Cintanya Rasul luar biasa sama dia Dalam sekali Cintanya kepada Aisyah Walaupun kecintaan Rasul Tentu dalam Hal masalah Pembagian rasa Rasul kepada Khadijah Tentu yang nomor Satu Tapi ketika Khadijah sudah tidak ada Maka Rasul cintanya kepada Aisyah Yang lebih dia cintai Maka dalam hadis riwayat Diceritakan siapa wanita Yang paling cintai Rasul Aisyah Kapan ditanya begitu Khadijah sudah tidak ada Maka jawabnya adalah Aisyah Tapi ketika Khadijah masih hidup ya Dia lah Orang yang tidak akan Wanita yang tidak akan tergantikan Oleh sembilan Bidadari surga pun Tidak akan digantikan Dan tidak ada bisa yang menggantikan Khadijah Ya kalau saya lah Begitu Istri saya yang terbaik Itu perumpamaannya Ibaratnya Begitulah Rasulullah Perlakuan kepada istrinya Khadijah tidak dijauhi Bukan kebiasaan orang Yahudi Orang Yahudi itu punya kebiasaan Kalau istrinya Khadijah dijauhi Dihindari Dan tidak didekati Bahkan sebagian ada yang di Karantina Di kamar saja Tidak boleh keluar Tapi kalau Rasulullah Tidak Wanita Haid Tetap didekati Rasulullah Diajak bercanda Tetap sama Tidur juga bareng sama Bahkan ketika istrinya Haid pun Rasulullah tidur Tetap tidur sambil memeluk istrinya Masya Allah Bukan guling ya Maaf ya Jumlu-jumlu kan gulingan Sampai kempes Gulingnya itu Masya Allah Habis kapoknya itu Sampai dakronnya Dakronnya sampai kempes Masya Allah Rasul Sallallahu alaihi wa sallam Tidak biasa Dia kan lima muslim Dari Aisyah Rasul sering mengajak kami Para istrinya bergiliran Malam itu kadang-kadang Berjalan berdua saja Jalan-jalan ngakisnya Kadang-kadang malam Tidak apa-apa Rasul biasa begitu Ini bentuk salah satu Romantisnya Rasul Sallallahu alaihi wa sallam Juga pernah nih Aisyah Bagaimana dengan Rasulullah Sabarnya Rasulullah Terhadap Aisyah Dan ini keromantisan Rasulullah Dan Aisyah pun mengerti Dan membalas itu Waktu itu Orang-orang Habasyah Kulit hitam Habsi Ethiopia itu Ketika yang Bermukim di Medina Mereka latihan pedang-pedangan nih Dimana? Di masjid Nabawi Ketika latihan perang Latihan pedang-pedangan Rasul rumahnya kan mepet itu ya Kemudian Rasulullah bilang sama Aisyah Ya Aisyah Mau ngeliat gak tuh Orang Habasyah Lagi mainan pedang Ayo kita ngeliat Dari pintu aja tapi Maka Rasulullah berdiri di pintu Aisyah Mau ngeliat gak? Maka Aisyah pun Di belakangnya Nabi Berdiri Kemudian kepalanya keluar Di sebelah sini Maaf ya Ini bayangannya ya Ini gambarannya Aisyah Kepalanya di sebelahnya Nabi Dagunya Diletakkan di pundaknya Rasulullah Pipinya Aisyah Ditempelkan ke pipi Rasul Waduh Baper banget Gini gak Yang kasihan Kalau istrinya jerawatan Ini parutan Apa-apa itu ya Ih Gila Jangan begitu Walaupun dia jerawatan Gak apa-apa Sabar aja Jangan merasa cici Istrinya jerawatan Terus abis itu dicici Bilas Aku takut ketularan ya Ustaz Jerawat tuh tidak menular You know Jerawat tuh dari dalam Gak bisa menular Nah Aisyah tuh nempelkan pipinya Pundaknya Dia tak akan didagu Kemudian sampai lama itu Rasul capek kan berdiri Rasulullah juga berdiri kan capek Rasul bilang Ya Aisyah Udah cukup belum Belum ya Rasul Terus Rasul itu sabar aja Rasul jenis udah bosan Rasul tuh Aisyah Udah belum Belum Ah Masih gitu Terus Aisyah Dan aku terus Sampai tiga kali Rasul Aku katakan belum Kenapa Aku ingin menunjukkan Ke wanita-wanita Waktu itu Bahwa aku ingin menunjukkan Bagaimana kedudukan Rasul di sisiku Dan bagaimana kedudukanku Di sisi Rasulullah Ingin pamer keromantisan Gitu bahasa gampangnya Itulah yang dilakukan oleh Aisyah Dan Rasul tuh Sabar sekali Dalam hal ini Sabar sekali Dilah deni begitu Masya Allah ya Jadi kalau istri ngajak Bermanja-manja Ya dilah deni Jangan Mentang-mentang Contohnya misalnya ya Ini contoh Mohon maaf Berlaku sampai kakek nenek Sudah kakek nenek Sudah tua Sudah tua Namanya laki-laki Mohon maaf ya Walaupun sudah tua Kan masih on Bilang sama istrinya Kalau udah tua tuh Kadang-kadang orang sekarang Mentang-mentang Suami istri Tapi karena sudah punya cucu Manggilnya Uti sama Akung Suaminya sendiri Panggil Kung Gitu kan ya Ti Nanti malam action yuk Alah Kung Rasa Werno-Werno Kung Insya Allah Tegas sekali ya Kung Rasa Werno-Werno Padahal suaminya itu kan Pengen asik-asik Pengen serah lagi Namanya Akung-Akung Walaupun Akung-Akung masih kuat Maka nenek-nenek pun tetap Walaupun dia istrinya Harus meladeni suaminya Walaupun dia sudah gak punya Rasa seksualitas lagi Tetap melayani Gimana caranya Uti Udah pasrah aja deh Bilang aja Kung Aku Aku siap diperkosa silahkan Kung Diapain aja aku manut Kung Kenapa dia sadar Gak bisa melawan Karena dia sudah tidak punya Libido lagi Karena nenek-nenek kan begitu Tapi dia pasrah aja Dan Akung akan tetap kreatif Percayalah Aku ngakung itu Walaupun Akung tetap kreatif Kalau ini tidak disalurkan Berbahaya Bahayanya apa Makanya ada kisah Kakek-kakek mencabuli Anak-anak Na'udzubillahimin Dalik Terakhirlah Nanti habis ini kita Barang kalian yang mau Nanya jawab silahkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Pernah ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu Pergi jalan-jalan lah Rasulullah keluar Tiba-tiba Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu Melihat seorang wanita Yang begitu cantik Maka Rasul Langsung deg-degan Berdebar-debar Rasul Melihat wanita cantik itu Rasul Segera pulang Menemui Zainab Rasul pulang Menemui Zainab Lalu Rasulullah Mohon maaf ya Rasulullah kemudian Melampiaskannya Kepada Zainab Hingga setelah itu Rasulullah Keluar dari rumah Zainab Rasul berkata Kepada Zainab Sebelum keluar itu Katakan apa Sesungguhnya Pandangan wanita itu Pandangan wanita itu Maksudnya Di luar sana itu Pandangan wanita Tatapannya pertama itu Adalah Tipu daya syaitan Maka ketika Kalian mendapati itu Dan merasa tergoda Segeralah kembali Temui istri-istri kalian Kata Rasulullah Temui lah istri-istri kalian Karena sesungguhnya Setiap wanita Yang kau lihat di luar itu Rasanya sama aja Sama yang di rumah Kata Rasulullah Jadi kalau kita Melihat yang begitu Alah podo Tekan rumah Bedoy Lemuy Singkologi langsing Tekan rumah Ini lemuy Apaan sing podo Saya kembalikan kepada Allah Terima kasih Ya sisi tanya jawab Silahkan Selamat menikmati